selamat menikmati 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 tidak terjadi selamat menikmati selamat menikmati jadi kompleksi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini security selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atau password atau password harus ganti setiap berapa bulan berarti ada password aging itu masuk dalam security kapan-kapan saya berbicara tentang detailnya karena ini kuliah status master masing-masing ini ada nah yang state of the art yang sekarang saya pingin ajakkan teman-teman itu sebenarnya yang paling susah itu di static analysis tool ini. Udah software-nya mahal, mahasiswanya susah jadi saya selalu gak berhasil mendapatkan mahasiswa untuk karena ini topiknya kebanyakan masih S3 ya kalau menurut saya. Karena ini mahasiswanya harus mengerti pengembangan software dia harus tahu RPL, dia harus tahu otomata, dia harus tahu graph teori mungkin ya terus kemudian tadi otomata kemudian compiler construction sedikit lah. Sehingga ini semua itu ya membutuhkan ilmu-ilmu komputer sains yang dasar yang mana itu agak susah sekarang yang ditemui anak-anak sekarang gak ada yang mau ngambil otomata lah, graph teori lah jadi gak ada yang tahu masalah parsing, tokenizer dan lain sebagainya. Padahal itu benar-benar dibutuhkan ya. Sekarang di tempat kami, kami melakukan code review untuk berbagai perusahaan segala macam toolsnya apa? Mata dan tools yang kami roll sendiri kami buat sendiri, script, grab, dan lain sebagainya karena toolsnya mal kami belum punya, harganya lumayan ya, 100 ribu dolar ke atas yang bagus sementara mahasiswa saya juga belum banyak itu ya, gitu nanti kapan-kapan saya cerita yang lainnya, tapi ini untuk menunjukkan bahwa eh, kalau mengembangkan software penting ada ini nah, kondisi terbaru dua slide terakhir saya pikir tadinya semakin ini semakin saya ngajarin mahasiswa software security semakin bagus, kondisinya semakin bagus ternyata semakin parah ini diperparah dengan pemisahan antara front end dengan back end kalau Anda lihat ya, kan nanti ada full stack developer semuanya nanti ada front end dan back end nah, dulu semua aplikasi itu diverifikasi di back end jadi kalau Anda masukin tanggal misalnya tanggal kelahiran 75 Desember 19 75 gitu kan ya nggak ada kan 75 nah, kalau dulu diperiksa di aplikasi 75 nggak ada mas tanggalannya gitu ya dibalikin lagi gitu ya kalau sekarang back end mengambil asumsi itu dari verifikasi tadi udah dilakukan di front end jadi caranya adalah orang dikasih aplikasi front end yang ada javascriptnya kasih kalender gitu ya sehingga dia tidak mungkin salah ya karena kasih kalender widget sehingga milih tinggal milih di tanggal jadi nggak mungkin ada pilihan 75 Desember 1975 tadi ya nggak ada nah, sehingga back end bilang udah diverifikasi di front end nah, permasalahannya gini orang bisa ya itu di aplikasinya udah tapi di tengah jalan di trap dulu dengan proxy nah, sama proxy ini kemudian diubah-ubah dikirim ke back end gitu ya sehingga back end bisa crash bisa segala macam itu kalau crash bagaimana kalau misalnya ini kan transaksi misalnya batas transaksi per hari 5 juta orang masukin sih 15 juta nggak bisa front end bilang gitu back end udah ngapain salah gitu dari front end dibatasi yaudahlah kita tulis 5 juta di tengah jalan kita trap 5-nya kita ganti jadi 15 diterusin lagi nah, mulailah banyak masalah jadi kondisinya sekarang seperti itu ya jadi back end dan front end harus melakukan verifikasi data back end itu untuk business logic tadi ya security dan seterusnya front end itu UI UX ya experience-nya supaya orang lebih mudah segala macam tapi bukan masalah security sehingga itu tidak bisa diandalkan ya ini ya nanti kapan-kapan saya bisa cerita lebih detail tapi sekarang makin buruk yang saya akan melihat dengan makin banyak mobile application ini-ini masih banyak terjadi positifnya nah, kalau dulu nggak ada panduan jadi waktu saya ngajarin software security nggak ada buku teksnya melakukan audit software nggak ada panduannya sehingga muncullah untungnya muncul OWASP bahkan waktu itu kami ikut membantu awal-awal OWASP yang di Indonesia yang awal-awal ikut menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya gitu ya nah, WAPS ini membantu meskipun kalau itu hanya untuk web application atau mobile application untuk client server application yang masih ada OWASP nggak ada biasanya kami menggunakan buku itu 24 dulu 19 kan 24 software security scene gitu ya terus ada lagi berapalah gila ya jadi mulailah muncul panduan-panduan yang memerudahkan orang untuk meriksa keamanan software sertifikasi juga udah ada sekarang CSSLP jadi kalau ada yang mau sertifikasi CSSLP nah, ini sudah ada ya software security terakhir nah, masalah keamanan perangkat lunak akan menjadi prioritas ya dengan jumlah ini jadi, kalau dalam kacamata saya porsinya network security itu udah sudah ada macam-macam udah ada ID S4R ya, macam-macam lah ya software sekarang ini masih pada jamannya dulu ya masih jungle lah pemahaman tentang pentingnya software security ini masih kurang menurut saya apalagi skillnya sebagai contoh tadi ya kita gak punya tools untuk melakukan itu sehingga sekarang kebanyakan tempat kami melakukan phasing ya phasing itu apa nanti kalau saya cerita lagi software security ini kita phasing banyak masiswa S2 saya yang terakhir-terakhir menunjain phasing tapi juga itu masih sebatas melakukan improvement terhadap phasing yang spazer yang udah ada kita sebenarnya pengen lebih jauh ke dalam teori phasing nah, satu lagi nih nah, perlunya diterapkan secure SDLC jadi ketika saya ngajar kepada mahasiswa saya eh, lain kali setelah diajarin gak boleh buat software yang jelek misalnya hard code up semuanya di dalam software dan segala macam nah, suatu saat saya dipanggil sama klien Pak Budi ini kenapa software yang jelek ini kan mahasiswanya Pak Budi nih lulusan ITB nih kenapa codingnya kayak gini acak adut security-nya saya bingung tuh wah, ya saya lihat ya benar acak adut ya alasan saya waktu itu wah, ini Pak waktu itu mahasiswanya yang ini Pak gak hadir di kuliah saya Pak itu alasan saya jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian ke depannya tolonglah dilihat ya secure SDLC ini sehingga ketika mengembangkan software dari awal sudah secure sehingga kita tidak menjadi apa, tidak dibebani oleh masalah-masalah software di belakang kemenyandang terima kasih sekian presentasi singkat saya nanti saya nunggu di diskusi aja saya kembalikan kepada Mas Moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Budi atas paparanya tadi Pak Budi sudah memaparkan terkait dengan software security tadi juga saya banyak dapat pesan gitu banyak yang mau masuk tapi terkendala tapi sepertinya sekarang sudah gak ada kendala ya sedikit tadi yang mungkin disampaikan Pak Budi bahwa saat ini terkait dengan statik analisis itu masih menjadi tantangan besar Pak ya khususnya di dalam negeri ya karena mungkin requirement-nya yang cukup tinggi untuk bisa ke sana mudah-mudahan paparan yang atau informasi yang tadi Pak Budi sampaikan ini bisa menjadi tantangan atau ditangkap oleh rekan-rekan yang hadir pada siang atau sore hari ini eh sebelum lupa sebelum lupa mas saya ada buku pdf saya nanti di github saya tentang software security jadi kalau mau baca-baca sedikit tentang yang tadi siap Pak Budi nanti saya kasih URL-nya siap siap terima kasih Pak Budi ya ya rekan-rekan bagi nanti akan kami buka sesi pertanyaan ada sesi yang pertanyaan secara langsung nanti rekan-rekan yang mau bertanya secara langsung silahkan raise hand-nya angkat tangannya melalui tombol di dalam platform kemudian bagi yang ingin bertanya melalui chat juga dipersilahkan langsung saja gunakan kolom chat yang ada di MS Teams ini nanti akan disortir oleh panitia pertanyaan-pertanyaan baik kemudian selanjutnya langsung saja paparan terkait dengan cyber security maturity journey through secure software development yang akan disampaikan oleh Mas Rendra perdana Mas Rendra udah siap? Mas Rendra halo insya Allah baik langsung saja Mas Rendra kami persilahkan untuk memberikan paparannya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada teman-teman semua rekan-rekan yang telah hadir di acara webinar tentang pengembangan aplikasi yang aman ini saya Rendra Perdana saya cyber security architect di blibli.com mungkin hari ini saya akan membawakan pengalaman saya selama ini untuk bisa membuat software yang aman bagaimana cara memanage agar kita atau perusahaan bisa membuat software yang aman oke judul presentasi saya adalah cyber security maturity through secure software development jadi melalui presentasi ini saya ingin mengajak hadirin sekalian berimajinasi coba berandai-andai layaknya anda adalah seorang CTO di satu perusahaan yang mengembangkan software chief technical officer nah tadi pak budi sudah memberitahukan dan memberikan gambaran yang cukup akurat menurut saya tentang betapa chaosnya dunia pengembangan software terutama di Indonesia saya sangat setuju poin-poin yang pak budi berikan tadi kondisinya memang agak berantakan dan cenderung sulit di manage tidak terkejar dengan requirement business tidak terkejar dengan skill atau kemampuan orang-orang yang direkrut tools dari IT programmer dan lain-lain karena memang tidak tidak salah dunia akademis juga tapi memang dunia teknologi ini berkembangnya terlalu cepat sehingga dunia akademis tidak akan bisa mengejar jadi mari kita coba imajinasi apa yang kita bisa lakukan untuk membuat keadaan jadi lebih baik oke sebagai CTO kita semua harus set visi kita set visi kita bagaimana menyediakan cyber security yang optimal bagi stakeholder melalui software development maturity maturity itu artinya bisa dibilang kedewasaannya atau kematangan kematangan software development lalu anda juga set goal yang anda harus raih anda harus membuat konsumen puas anda harus mencapai tingkat kematangan pengembangan software yang baik mungkin di tahun 2022 misalnya ke 2024 lalu anda harus make sure bug yang sampai di production yang dipakai oleh orang banyak itu tidak secara jumlah tidak banyak misalnya di bawah 5% dari total tiket development lalu selain itu anda juga harus membuat developer merasa nyaman sehingga kita juga harus ada matrix tentang work first satisfaction rate oke berikutnya kita set misi kita kita bikin tiga tim tiga komite pertama komite kematangan cyber komite GRC komite CRT dan goal spesifik misalnya anda harus achieve sertifikasi PCI DSS dan ISO 27001 dalam 2 tahun ke depan sehingga anda punya tujuan yang jelas berdasarkan standar apa anda ingin membawa company secara garis besar mungkin bisa dibilang apa yang dilakukan harus merubah tadinya dari cyber security yang bersifat reaktif ada insiden anda tangani ada insiden anda tangani secara manual berubah jadi proaktif nah proaktif ini misalnya anda udah mulai menghitung resiko resiko bisnis resiko teknis sehingga seperti yang tadi Pak Budi bilang celah keamanan itu bisa ditemukan diidentifikasi ditangani jauh sebelum dia dipakai oleh orang lain itu itu yang namanya proaktif oke kita bagi level kematangan jadi 5 sebenarnya ini adalah level kematangan yang didefinisikan oleh ISAKA salah satu badan bisa dibilang badan sertifikasi IT pertama itu inisial ini level kematangan paling rendah kedua manajet berikutnya define quantitatively manajet lalu terakhir yang paling baik adalah optimize oke kita bagi jadi 5 level kematangan sehingga anda bisa menentukan anda di level mana sekarang anda mau kemana berikutnya jadi kalau naik tangan susah dari lantai dari step kedua ke step empat loncat costnya mahal capek belum tentu nyampe juga karena bisa jadi anda kepleset seperti itu jadi kita buat step yang doable gitu oke pertama adalah kematangan yang bersih nomor 1 level 1 yaitu inisial disini adalah ketika development software itu tidak teratur ceotik atau kacau sukses atau tidaknya proyek tergantung pada satu orang yang paling jago misalnya atau orang lain yang diperbantukan secara temporer seperti itu lalu suksesnya itu jadi tidak menentu bisa kadang sukses bisa kadang tidak artinya sukses itu bisa jadi software performa diterima bisa jadi proyeknya apakah on time atau tidak seperti itu berikutnya reputable reputable itu adalah ketika project management itu sudah ada sudah ada yang manage project timeline resource tadi pak budi bilang software itu ada requirement nah requirement itu biasanya kita punya sesi yang tersendiri dimana seluruh orang berkumpul bisnis project manager developer dan tim-tim lain misalnya database administrator atau tim infrastruktur tim security semua berkumpul menentukan atau menyetujui menyepakati timeline dari suatu pengembangan seperti itu nah itu adalah basic project management yang bisa dilakukan nah di tahap ini sukses sudah bisa mulai diprediksi karena sudah ada kejelasan desain kejelasan timeline sudah mulai ada dokumentasi dasarnya sedikit-sedikit tapi belum lengkap step berikutnya define define ini artinya sudah define itu artinya tertata ya jadi organisasi atau perusahaan sudah menetapkan pola pengembangan software sudah ada dokumentasi yang lebih lengkap sudah ada standarisasi sudah ada integrasi pola integrasi baku dengan pihak lain jadi misalnya kalau Anda bikin aplikasi e-commerce Anda ingin bisa aplikasinya top up e-money atau flash itu artinya kan integrasi ke pihak bank nah pola integrasi bakunya itu sudah ada jadi Anda bisa para developer bisa mengikuti pola tersebut kenapa pola penting karena pola itu memastikan bahwa suatu keunggulan software dan kelemahan dan kerentanannya itu memiliki pola yang sama jadi kalau ada kelemahan tinggal perbagi kelemahan itu semua orang yang pakai pola yang sama otomatis akan ikut diperbaiki jadi memudahkan identifikasi dan perbaikan level berikutnya yang lebih matang lagi adalah managed nah managed ini output yang dihasilkan itu sudah mulai dimonitor secara berkala misalnya kita bikin aplikasi e-commerce website maupun mobile apps kita bisa tahu persis milisecond milisecond sekalian halaman depan terbuka dalam berapa milisecond Anda execute misalnya kalau Anda mau beli barang belum punya uang biasanya kan di like dulu di love button lalu masuk ke wishlist ketika orang klik like berapa lama klik like-nya itu sampai masuk ke dalam daftar wishlist itu namanya monitoring jadi kita bikin software kita juga harus monitoring performanya untuk memastikan kepuasan pelanggan jadi itu yang keempat berikutnya adalah optimize dimana seluruh matrik seluruh data itu sudah mulai bersifat masif ada dimana-mana Anda kumpulkan Anda analisa sedemikian rupa sehingga bisa memberikan feedback bagi pengembangan software berikutnya jadi seperti itu ini tingkat paling tinggi dan tingkat yang saya rasa ikram-ikram sebesar sudah mulai ada di tahap ini oke di setiap level Anda harus lakukan empat hal evaluasi identifikasi dan analisa kesenjangan atau gap dengan level berikutnya prioritas dan rencana lalu eksekusi dari rencana tersebut saya langsung menuju ke masalah dan solusi ada di belakang nanti pertama adalah level inisial di level inisial ini level paling bawah biasanya seluruh stakeholder baik itu management project manager developer dan lain itu tidak punya kesadaran tentang cyber security so disini adalah non-existent atau minimal cyber security awareness awareness yang gak ada dan tentunya belum diukur juga belum ada survey belum ada test dan lain-lain dari sisi teknologi belum ada standar yang diadopsi belum ada prosedur dan policy terkait security lalu dari sisi teknologi belum ada security control yang terpasang belum ada firewall belum ada static analysis security test dan lain-lain meskipun isunya ada lalu ciri khas nomor tiga ciri khas di level inisial ini adalah biasanya ada one man hero satu orang yang paling jago yang biasanya menyelesaikan seluruh masalah yang mungkin hampir setiap hari atau setiap minggu terjadi tantangan utama di level paling bawah adalah cyber security awareness dan literasi jadi minimal semua orang itu tahu apa itu phishing orang itu mestinya tahu apa itu multi-factor authentication apa itu secret token dan lain-lain sehingga dengan tahu masalahnya ada di mana kita bisa melakukan perbaikan yang sesuai nah karena lack of awareness ini biasanya juga manajemen sponsorship ini kurang artinya terhadap agenda cyber security manajemen cenderung mengesampingkan dulu mungkin menurut mereka lebih penting pengembangan bisnis dan lain-lain seperti itu padahal kalau menurut saya justru establish cyber security di awal itu costnya akan murah dibandingkan nanti amit-amit kalau ada data bridge dan harus melakukan perbaikan ketika sudah lebih besar seperti itu dua itu repeatable repeatable itu biasanya sudah punya infosec leader mungkin sudah punya software security specialist atau infrastructure security specialist seperti itu sudah ada policy-nya juga yang disini ya lalu sudah ada juga awareness training cyber security awareness training sudah mulai ada policy tapi belum dimonitor dari sisi teknologi sudah mulai ada effort untuk adopsi teknologi yang bisa dipakai untuk eksekusi cyber security awareness meskipun cyber security-nya masih bersifat korektif ketemu dulu baru diremediasi jadi tidak belum ada di tahap deteksi di level ini biasanya orang yang ditunjuk tadi masih bertanggung jawab penuh terhadap kondisi security padahal cyber security adalah tanggung jawab bersama seperti itu masih mencoba improve dari korektif ke preventif lalu disini sudah mulai coba building trust dan partnership kepada tim-tim lain kepada stakeholder lain di level 3 itu biasanya sudah mulai ada role yang lebih bersifat spesialis misalnya sudah mulai ada internal pen tester lalu internal defender internal security integration spesialis sudah ada polisi tentang third party data sharing karena ini penting karena di zaman sekarang yang serba terkoneksi bukan hanya komputer atau mungkin orang lewat sosial media atau orang lewat platform tapi antar platform juga berbagi data hal ini penting karena memang berbagi data antar platform itu bisa memberikan services yang lebih baik bagi customer di tahap ini sudah mulai ada yang paling jelas adalah risk register risk register adalah list biasa di mana di mana seluruh resiko yang di identifikasi itu didaftarkan ditaruh misalnya belum punya firewall ditulis belum ada firewall pada perimeter belum ada regular pen testing ditulis belum ada regular pen test dan sebagainya sehingga bisa di set prioritas waktu dan resources yang tepat untuk setiap resiko tersebut sudah mulai ada kontrol cyber security di step ini sudah mulai eksplor teknologi yang cutting edge juga cuma yang jadi problem di step ini adalah alert fatigue karena sudah bisa pasang cyber security kontrol kontrol biasanya akan memberikan data berupa log alert dan lain-lainnya ya karena baru pasang dan cyber security belum matang makanya alertnya jadi banyak karena memang kondisinya belum secure nah makanya dari itu prioritaskan alert tersebut sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan hal yang lain lalu aset inventory biasanya belum belum rapi dan masih dibuat masih juga kerepotan dengan dokumentasi banyaknya dokumentasi yang harus dibuat dari sisi software manajemen dari sisi standar dan lain-lain lalu biasanya juga masih sibuk sosialisasi ya tentang policy dan prosedur tentang security kontrol step berikutnya manajet ini yang sudah lumayan matang dan kalau saya rasa sih rata-rata industri yang menengah ke atas yang skala menengah ke atas sudah mulai di tahap ini dimana leader misalnya level C level SIP sudah promote cyber awareness seperti itu secure data sharing itu sudah jadi hal normal jadi gak boleh ada lagi flash disk misalnya itu sudah hal normal lalu employee itu melaporkan secara aktif kalau ada suspicious atau event yang mencurigakan misalnya ada spam masuk oh dia forward langsung ke team security minta dicek atau diperiksa karena menurut dia mencurigakan nah behavior seperti ini yang biasanya sudah ada di level 4 berikutnya adalah komunikasi yang sudah formal kepada law enforcement kepada komunitas cyber security ke BSSN juga mungkin lalu sudah mulai ada BCP dan sudah integrate juga di dalamnya tentang cyber security lalu sudah ada risk based approach jadi kalau di step berikutnya ada risk register maka di step ini risk registernya sudah mulai dikerjakan item-item untuk risk treatmentnya kalau Anda bilang tadi risk register tidak punya firewall maka actionnya adalah pasang firewall seperti itu itu adalah risk treatment nah key challenges di step ini biasanya adalah kalau tadi sebelumnya ada alert fatigue nah sekarang itu ada establishment of automation atau solar jadi bagaimana alertnya masuk langsung dikonversi diubah demikian lupa menjadi mitigasi otomatis jadi misalnya kalau Anda menerima oh ada orang melakukan brute force password let's say 100 kali per detik Anda jangan di min Anda jangan hanya kasih http 200 atau http 500 tapi Anda langsung execute blocking ke aktor tersebut bisa IPnya di blokir bisa cookie di blokir dan lain-lain lalu ada BFR analytics nah BFR analytics ini untuk menentukan apakah suatu aplikasi dipakai secara wajar atau tidak jadi misalnya ada kita bikin aplikasi mobile apps android misalnya lalu ada yang klik add to cart button tombol tambah ke keranjang cepat nah itu kan gak wajar itu adalah analisa BFR mas Rendra waktunya 5 menit lagi iya oke di level optimas ini seluruh hal sudah di integrate dan datanya sudah dianalisa sedemikian rupa sehingga hampir semua action sudah bersifat otomatis nah yang bagi yang ada di step ini mungkin rasanya lega ya karena tidak ada lagi mitigasi yang sifatnya manual kalaupun ada ya sangat sedikit sekali dan lebih ke arah pengembangan-pengembangan berikutnya untuk melihat dan memitigasi ancaman yang lebih berbahaya oke ini ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk execute maturity tersebut saya skip aja nah ini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan implementasikan untuk eksekusi untuk eksekusi untuk eksekusi penutupan selah di setiap maturity level pertama anda harus bikin awareness setelah awareness baru anda eksekusi hal yang yang bersifat teknis seperti ini mungkin pembicara berikutnya nanti akan membawakan hal ini seperti itu lalu anda harus eksekusi SIST internal pen test setelah itu kemungkinan obfuscation agar source code anda tidak bisa dibongkar lalu RISP rantai aplikasi safe protection misalnya agar aplikasi anda tidak bisa dieksekusi di sandbox atau emulator cryptography control memastikan data yang bersifat rahasia anda enkripsi sedemikian rupa sehingga aman lalu berikutnya adalah management posture cloud ataupun on-premise sehingga anda tahu misalnya oh ada domain baru yang tercipta di dalamnya ada port tertentu yang terbuka yang berbahaya misalnya artik search misalnya anda tahu sedemikian rupa begitu ada vulnerability berikutnya adalah mitigasi yang bersifat infrastruktur ada WAV bot management atau fraud detection begitu semua ini sudah selesai anda tinggal eksekusi monitoring seluruh digital asset yang anda punya ke dalam threat intelligence seperti itu oke make sure juga kita itu berpartner ya dengan dengan tim-tim lain dan make sure kita punya goal yang sama jadi misalnya gini kita gak bisa bikin jumlah vulnerability itu menjadi goal saya saya mau aplikasi saya tahun ini vulnerability besok 50 sebenarnya itu bukan goal yang bagus yang baik adalah misalnya seperti ini kita punya 50 vulnerability tahun ini seberapa lama kita bisa perbaiki dari ditemukan sampai dengan diperbaiki seperti itu sehingga itu goal yang lebih konstruktif dan goal yang konstruktif juga harus memiliki prioritas yang sama bagi developer project manager dan team teknis mungkin secara do and don'ts kolaborat kolaborate ambil feedback jangan lupa dan ketika berkomunikasi harus konstruktif dan jangan trade cyber security sebagai masalah terpisah jangan bikin kebijakan yang bersifat hukuman kalau tidak disetujui sepaketnya bersama lalu jangan juga seluruh task cyber security dikerjakan oleh cyber security team itu paradigma yang karena paradigma yang benar adalah security itu bagian dari feature product itu sendiri bukan hal yang ditambahkan di dalam feature jadi paradigma ini penting karena ini meminimalisir pengerjaan ulang seperti itu mungkin dari saya itu saja terima kasih terima kasih mas rendah atas paparanya sebelumnya mungkin singkat saja mas rendah saya mau nanya kalau misalnya saya baru istilahnya mendeklir sebagai startup itu kira-kira level maturitas yang harus saya capai minimal berapa ya kalau untuk yang baru mulai gitu ya level maturitas itu sebenarnya tidak pernah selesai level 5 pun akan berputar di 5 tapi yang lebih penting adalah next year kita memenuhi regulasi dulu undang-undangnya ada nggak untuk industri tersebut yang mewajibkan suatu sertifikasi misalnya industri cryptocurrency bitcoin itu mewajibkan perusahaan untuk ISO 27001 maka dibawa dulu ke arah sana terima kasih mas rendah atas jawabannya baik rekan-rekan tadi itu sudah paparan dari mas rendah selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi paparan ketiga yang akan disampaikan oleh mas Muhammad Yuga Nugraha dengan judul shifting left bring security into devops pipeline sebelumnya saya ingatkan kepada rekan-rekan yang khususnya ingin bertanya nanti pada sesi tanya-jawab akan ada kalau seandainya ada yang mau bertanya secara langsung silahkan raise hand tapi bisa juga ada kalau rekan-rekan mau bertanya melalui chat itu silahkan saya lihat tadi sudah mulai banyak pertanyaan yang diajukan kepada rekan-rekan Narasubar baik mas Yuga sudah siang mas Yuga halo mas selesai terdengar oke terdengar mas baik saya coba share screen dulu ya silahkan mas terlihat mas untuk saya iya terlihat mas Yuga oke baik baik silahkan mas Yuga dilanjut paparannya iya baik sebelumnya terima kasih untuk mas moderator yang memberikan kesempatan kepada saya jadi untuk kali ini saya ingin memulakan materi bertema dengan shifting left bringing security into depth of start nanti di akhir saat ini nanti teman-teman bisa tahu kenapa saya namakan sebutannya shifting left mulai dari introduce dulu saya Muhammad Ibanugraha untuk saat ini saya bekerja di perusahaan Haisin sebagai konsultan trainer dan public speaker kemudian saya juga join di beberapa komunitas penggiat IT seperti kibernetics cloud native ID doktor Indonesia sekop Indonesia sek dan masih banyak lagi jika ada pertanyaan setelah ini mungkin nanti teman-teman bisa tanya melalui LinkedIn atau Twitter ya saya next nah seperti yang kita ketahu untuk dirana IT ini sudah mulai ramai atau mulai cepat perkembangan ya perkembangan IT untuk sekarang ini software development metodologi ini sudah semakin berkembang dari tahun ke tahun dan sekarang mulai mulai maraknya yang namanya DevSecOps gitu oke untuk agenda hari ini saya akan memberikan papanan mengenai software development metodologis hanya sedikit introduce mengenai beberapa metode apa saja yang ada dan kemudian nanti akan lanjut ke DevOps konsep untuk teknisnya itu ada pipeline sebutannya dan DevSecOps konsep beserta pipeline juga oke untuk sesi pertama ini saya akan menjelaskan beberapa mengenai metodologi yang ada di software development jadi jika teman-teman lihat gambar di sini teman-teman bisa lihat ada user kemudian ada developer ini user bisa kita sebut sebagai klien kemudian di sebuah organisasi itu ada team team IT atau technical atau engineering itu disebut sebagai developer kemudian ada operation dan kemudian ada team security atau information security consultant jadi dalam sebuah software development metodologi kita akan mengenal yang namanya di awal filosofi ini akan muncul yang namanya ada waterfall agile DevOps kemudian masih banyak lagi dan dari tahun ke tahun itu perkembangan software development semakin cepat jadi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada dari awal munculnya waterfall kemudian di beberapa tahun berikutnya ada agile kemudian lanjut transformasi ke DevOps dan sekarang yang sedang trending itu disebutnya DevOps nah di sini ada perbandingan tiga metode untuk pengembangan aplikasi ada yang namanya waterfall kemudian agile jadi masing-masing dari tiga software development ini memiliki kelebihan dan kekurangan dan itu berdasarkan bagaimana kita menggunakan metode ini di sebuah organisasi jadi tidak semata-mata kita mendengar masalah ada DevOps terus ada agile atau apapun itu kemudian kita langsung terapkan begitu saja tanpa mengataui seluruh atau filosofinya dari waterfall ini software development yang memfokuskan pada klien jadi untuk pembuatan sebuah proyek ini kita akan memfokuskan apa yang diminta klien kita akan memenuhi A, B, C kemudian kita akan memenuhi jadi kita lebih konsen kepada kebutuhan dari klien itu sendiri kemudian lebih cocok dalam proyek yang sangat kecil tetapi kurang fleksibel kemudian selanjutnya ada yang namanya agile jadi agile ini sebuah mindset mindset yang membuat kita agar bergerak lebih cepat apa maksudnya jadi disini kita harus saling berkolaborasi antar tim jadi tidak hanya developer ada coding yaudah dari developer sendiri itu coding coding saja terus menggunakan apa yang diminta dari proyek manajemen atau dan sebagainya kemudian dari dari team operation itu mungkin bisa dibilang deploy konfigurasi dan lain-lain nah disini kita harus menjadi lebih fleksibel kita bisa berkolaborasi dengan antar tim agar agar cepat menyelesaikan sebuah proyek atau aplikasi yang akan di-deliver ke klien dan disini di agile juga ada yang namanya supreme jadi nanti kalau teman-teman pernah mendengar seperti dari stand up atau sebagainya itu gunanya untuk mempercepat kita menyelesaikan sebuah proyek kalau ada dalam sebuah tim ada seseorang yang mungkin berkendala kesulitan kemudian membutuhkan bantuan dari teman yang lain itu bisa di-sharing ketika ada daily stand up dan nanti antar tim akan tahu apa yang dilakukan dari masing-masing orang kemudian selanjutnya ada yang namanya DevOps DevOps ini jika tidak salah saya mendengar trendingnya ini di tahun 2017 atau 2018 jadi DevOps ini semakin semakin trending sampai sekarang kenapa? karena DevOps ini masih ada mungkin bisa dibilang complicated jadi ada yang bilang DevOps ini satu orang satu orang ini dia bisa terus bisa setting info dan lain-lain nah itu disebut DevOps gitu sebenarnya DevOps itu lebih ke mindset halnya sama seperti agile hanya di DevOps ini kepanjangannya dari developer dan operation jadi untuk pengembangan aplikasi di DevOps ini dia akan berfokuskan pada bagaimana tim developer dan team operation itu saling berkolaborasi karena teman-teman tahu jika developer dan biasanya bisa dibilang ada yang oh saya mau ini oh tidak sesuai gitu kan tidak sesuai jadi kalau ada bentuk antar dua tim gitu nah maka hadilah sebuah software development methodology yang namanya DevOps nah disini dia mau fokuskan kebaraan kolaborasi kemudian kecepatan kemudian kemudian menambah efisiensi dalam mengerjakan sebuah project kemudian ada continuous improvement disini bisa bisa mungkin seperti sharing sharing antar team kemudian ya improve skill seperti itu nah untuk sesi kedua ini ada DevOps concept dan pipeline untuk konsepnya saya sudah jelaskan bahwa itu adalah DevOps adalah sebuah praktis yang menggabungkan atau mengkolaborasikan team development dan operation nah DevOps is not one person jadi kita tidak bisa menentukan bahwa satu orang itu itu DevOps loh kalau bisa kalau bisa coding bisa di bagian operation itu satu orang itu bisa disebut DevOps tapi DevOps itu sendiri sebenarnya merupakan kolaborasi antar dua dua tim jadi saling bersinambung satu sama lain nah dari dari proses development tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi kemudian Mas Tenda juga ada beberapa tahapan yang perlu dicapai dari mulai planning perencanaan apa yang ingin kita buat kemudian setelah itu produk jadi kita akan deliver ke klien nah ini ada beberapa tahapan umum yang digunakan ketika mendevelop atau yang mengembangkan aplikasi yang pertama itu ada planning nah di planning ini nanti kita akan melakukan roadmap aplikasi yang akan kita buat seperti apa terus fitur apa yang akan kita tambahkan terus apa yang diminta klien seperti itu kemudian ada ticket management disini nanti bisa membantu sebuah tim meng-handle bagaimana sih tas itu di-deliver ke setiap orang kemudian tim kemudian selanjutnya ada kode kode disini dari developer sudah mulai coding sudah membuat aplikasi berdasarkan planning sebelumnya sudah dibutuhkan juga kerja sama tim dan juga dibutuhkan alat mungkin seperti sebuah coding visual studio atau lain sebagainya kemudian mengerjakan fitur-fitur yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya pada tahap planning di proses build ini aplikasi yang sudah jadi atau sudah sudah ready itu kan kita memerlukan sebuah tempat atau hosting untuk menyimpan sebuah code disini kita simpan kode ini mungkin kita bisa simpan di git atau dimanapun itu kemudian dari satu platform itu kita sebut git git repository disini developer sudah mengembangkan aplikasi yang sudah fitur-fitur yang sudah dibuat kemudian dipush ke sentral git repository dari git repository ada satu orang atau satu tim yang memang khusus untuk mereview bagaimana sih kode ini apakah cocok apakah ada bug atau sebagainya jadi direview dari masing-masing orang atau tim yang khusus untuk mereview kemudian selanjutnya setelah direview oke kita lakukan tes nah di tes ini kita bisa mengetes bagaimana fiturnya apakah berjalan dengan baik fitur-fitur yang sudah dibuat apakah oke performanya bagaimana lambat atau cepat kemudian test case ini kita akan menguji beberapa case dari aplikasi yang sudah dibuat mungkin jika kita membuat sebuah aplikasi mobile itu kita tes apakah fungsi loginnya berjalan dengan baik kemudian register dan sebagainya kemudian ada tahapan release release ini aplikasi yang sudah dites performanya kemudian dia akan menuju ke tab berikutnya itu deployment dari release ini kita akan mungkin menyebut aplikasinya beta alpha atau versi 1.1 dan sebagainya dan disitu sudah ada kontrol untuk mengatur bagaimana kita siap merilis sebuah produk di deployment ini aplikasi yang sebelumnya tadi sudah kita sebut sebagai versi 1 1.1 ataupun itu kemudian kita deploy kita kita live kita kita monitor aplikasi kemudian aplikasi itu sudah jalan secara live kita bisa access dari luar dan stabil performanya bagus kemudian untuk aplikasi ini sudah berjalan di production dan tanpa bug atau mungkin sedikit cacat mungkin pasti ada cacat kecil ini ini contoh bentuk pipeline dari devops ada tahapan build test integration kemudian di akhir ini bisa diganti dengan deploy mau production stagging atau development itu nah disini kita lihat ada devops kita sudah melakukan devops apakah kita memang melakukan devops tanpa jel kemudian stand up tanpa CI integration terus tanpa coding atau lain-lain nah disini akan masuk ke pembahasan utama dev check-off konsep dan pipeline-nya nah dev check-off sendiri itu sama halnya seperti devops dia adalah filosofi atau metodologi hanya saja kita memasukkan unsur security ke dalam sebuah pengembangan aplikasi dari devops kita masukkan aspek security yang ada dalam aplikasi yang akan kita buat dari awal maka dari kenapa saya namakan shifting lab jadi kita akan menerapkan security bukan hanya di akhir di tengah atau mungkin dimanapun itu kita tetapkan dari awal kita ingin memplanning sebuah project kemudian bagaimana kita coding-nya kemudian testing-nya seperti apa terus dikone-nya seperti apa nah website tadi sudah dijelaskan ini ada orang development software atau software engineering kemudian ada orang operation atau infrastructure kemudian ada tim security bisa itu penetration tester atau IT security consultant bergabung dalam satu kusat plan yang namanya Devsive Ops security dalam DevOps atau dunia alternatif nah disini kita akan berfokusan kepada people orangnya kemudian proses kemudian teknologi di akhir itu ada teknologi di orangnya kita harus dari masing-masing orang harus bisa mampu fleksibel beradaptasi dengan organisasi yang ada kemudian dari proses itu ada continuous continuous itu bisa mungkin dari continuous learning atau continuous implement tadi berbagai macam pengembangan aplikasinya kemudian shift lab kita menerapkan mindset security kita dari awal pembuatan produk apakah dari awal kita sudah memenuhi best practice yang sudah tersedia kemudian teknologi ini mendukung bagaimana kita mendeliver projek kita dengan baik nah ini ada prinsiple prinsiplenya ini disebut sebagai CAMS atau CAMS ada culture kita fokus pada culture bagaimana kita bisa jangan sampai ada bentok antar satu tim karena itu akan menghambat proses pengembangan software kemudian ada measurement kita menentukan bagaimana aktivitas di sebuah organisasi apakah cocok tim ini melakukan update itu dan sebagainya dan kemudian ada namanya automation disini akan membantu bagaimana kita mempercepat proses pengembangan aplikasi di organisasi kita atau untuk lain kemudian ada sharing sharing ini bisa berupa sharing photos yang akan dipakai kemudian basic practice seperti apa yang akan kita tetapkan terus kolaborasi antar tim itu yang sangat penting disini ada quote application dan infrastructure security were really a concern from the beginning of the SDLC jadi sangat jarang sekali aplikasi dan infrastructure itu keamanan dan aplikasi dan infrastructure itu menjadi concern di tahapan awal sebuah pengembangan aplikasi jadi hanya ya sudah kita buat coding selesai terus kita deliver ke client oke disini kita akan masuk ke sesi mungkin teknikal teknikal lumayan teknikal jadi dari tahapan-tahapan yang SDLC tadi kemudian SQL Software Development atau DevSecOps itu ada beberapa toolkit atau toolchain yang membantu kita untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi yang pertama itu GitOps jadi GitOps ini merupakan tahapan dari ketika developer membuat sebuah code itu pasti memerlukan sebuah hosting nah hosting ini kita bisa taruh di Git sebagai centralized jadi kode kita taruh di Git kemudian nanti ada version controlnya mau seperti apa apakah nanti ada versi skin-skin terus beta kemudian modeling branchnya seperti apa apakah ada nanti development staging production atau semacamnya kemudian ada disitu kita bisa membuat bisa disebut sebagai pull request jadi nanti dari developer bisa meminta request apakah kode ini oke atau tidak setelah oke kita mulai testing kemudian nanti tahapan lainnya launching kemudian ada continuous integration nanti kode antar developer akan saling berintegrasi dalam artian tadi developers sudah menggunakan satu repository sentral disitu ketika ada developer yang mengembangkan fitur nanti developer yang lain bisa mendapatkan fitur dari developer lain jadi akan selalu update satu sama lain atau adanya bentok bentok antar kode gitu nah disini ada flow flow basicnya itu satu garis jadi kalau pada umumnya kita men-develop product kita mungkin bikin satu range master kemudian kita ada fitur atau apapun itu kita terus ke master gitu jadi itu akan jalan terus nah selanjutnya ada namanya fitur range jadi disini tidak hanya satu satu garis tadi jadi disini ada cabangnya lagi jadi dari fitur di fitur ini ada label warna kuning terus warna biru jadi ketika ada fitur baru dia akan membuat sebuah branch baru disini kita bisa lihat branch baru tanpa kita merusak branch utama jadi ketika mungkin somehow si fitur ini bisa membuat kode kita rusak jadi kita bisa kita masih aman karena ada master yang belum branch master yang belum merging dengan fitur yang tadi memberi kode kita terus bisa saling paralel jadi antara developer itu bisa mengembang bisa fokus mengembangkan fitur yang lain kemudian yang develop lain mungkin fitur A fitur B fitur C jadi untuk pengembangan aplikasinya akan lebih cepat kemudian ada gate flow workflow disini terdapat dua branch yang konsisten jadi kita menentukan satu ini sudah ada branch master kemudian yang kedua mungkin bisa kita namakan develop stagging atau apapun itu kode disini kode kita yang akan ditambahkan atau fitur baru yang akan kita tambahkan itu akan melalui branch yang kedua jadi dia tidak akan masuk ke branch utama atau ke branch master jadi dia akan melakukan review dulu setelah di review dia akan masuk ke develop nah di develop ini nanti ada environment lagi yang digunakan untuk melakukan testing lagi jadi setelah make sure kode nya udah oke kemudian kita testing secara live itu sudah berjalan dengan baik selanjutnya itu ada continuous integration dan continuous delivery ataupun bisa disebut sebagai deployment dari kata-katanya itu continuous jadi continuous ini bisa diartikan sebagai secara terus menerus jadi ketika ada proses baru itu akan dimasukkan ke proses yang lama itu akan dilakukan secara berulang-ulang atau repeatable jadi aktivitas yang ada akan sama akan selalu sama integration tadi integration ini antar kode dari masing-masing developer yang developer A dengan developer B kemudian deployment ini proses kita setelah mendevelop product kemudian kita akan membuatnya live sebagai developer atau sudari di productionnya nah delivery ini tahapan akhir kalau kita sudah jadi itu akan digunakan oleh user atau client dari organisasi kita next ini CCD 510 yang sudah saya tunjukkan sebelumnya nah dari di proses DevSecOps ini ada berbagai macam jenis yang bisa kita masukkan ke dalam pipeline yang sudah kita gunakan sebelumnya jadi ini masih juga dikometit lagi oke baik mas jadi software component analysis ini dia akan mendeteksi beberapa vulnerability yang ada di terpakti aplikasi kita mungkin kita menggunakan library A, B, C itu dia akan mendeteksi apakah update apakah ada CPE di dalamnya atau paket yang kurang untrace nah apa pentingnya SCA atau software component analysis disini bugnya sudah ditemukan contohnya ada path transversal nah ternyata resikonya ini ketika kita tidak menerangkan SCA itu ada clipboard di jenis malware ditemukan dalam library Ruby kemudian apalagi ada arat ada arat di terpakti aplikasi kita nah next untuk SAS sudah dibahas juga sama Pak Budi jadi untuk SAS ini memang sangat sulit menemukan tools yang bagus murah dan ada tools yang bagus tapi mahal dan untuk menemukan menggunakan SAS ini lumayan sulit dan terkadang memang menyebabkan yang namanya false positive jadi memang menemukan beberapa vulnerability tapi tidak di damage nah ini SAS di python pod disini menemukan bug menggunakan tools bandit dan security-nya height next disini dia menemukan function yang diduga bahwa ini adalah bug dari aplikasi yang sudah kita lakukan static analis nah next itu ada dash dari sini dynamic analis jadi kita melakukan testing pada aplikasi yang sudah live bukan dari source code kalau sebelumnya kita melakukan analis pada source code tetapi disini kita langsung melakukan testing pada aplikasi yang live itu disebut sebagai dynamic analysis atau bisa kita sebut sebagai black box testing nah disini contoh ada baseline-nya jadi disini saya menjalankan scanner scanner mungkin bisa Z worksheet atau akunetics atau apapun itu dia akan menemukan celah yang diduga XSS FCE dan sebagainya ini contoh bentuk scanner yang ada di dalam CICD pipeline kemudian ada GitLab Action selanjutnya ada infrastruktur as code disini kita bisa membuat kemudian men-define infrastruktur yang akan kita buat ini ke dalam sebuah code kemudian kita bisa eksekusi code tersebut menjadi sebuah infrastruktur mungkin set code container atau apapun itu jadi maka dari itu disebut sebagai infrastruktur as code infrastruktur yang yang membentuk ke dalam sebuah code nah ini salah satu contoh toolsnya ada unsable dia melakukan kita bisa melakukan otomasi untuk penginstalan paket di server menggunakan unsable kemudian ada scanning misconfiguration di sebuah di Terraform melakukan check off jadi kita akan menemukan setelah mungkin ada misconfiguration seperti public AWS API itu terleak di kode kita bisa terscan oleh check off terus ada compliance as code disini kita akan mengikuti base practice yang sudah ada mungkin CIS PCI DSS atau ISO 27001 yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk code kemudian kita running code itu untuk melakukan beberapa testing untuk pengecekan apakah sudah mengikuti practice yang satu yang kedua dan sebagainya contohnya seperti ini untuk gambaran softwarenya ini inspect dia menemukan 17 success control kemudian ada satu control yang valid jadi ada satu control yang tidak sesuai lalu dari itu nanti dari tim security kolaborasi dengan tim operation itu bisa fix satu control yang valid terakhir terakhir ini ada vulnerability manajemen jadi terakhir ini ada vulnerability manajemen dari tahapan yang sebelumnya dari awal sampai sekarang kita dari bug yang sudah ditemuin dari proses SGE SAS DAS DEC terus compliance escort itu kita masukkan ke sebuah platform yang khusus untuk memanajemen vulnerability yang sudah kita temukan jadi kita bisa tahu bugnya dari mana saja dan kita bisa mem-fix accountability yang ada dari tim operation developer baik-baik dari sisi security juga nah ini toolsnya sekilas kemudian nanti nah disini untuk quote akhirnya principle dari setting lab itu beraspekkan pada security jadi tidak hanya ke operation tapi kita ingin menghindari yang namanya bridge sebelum dialami oleh klien kita jadi disini kita bisa memperhemat waktu dalam penemuan bug-bug yang ada di aplikasi saya akan skip nah ini di slide terakhir saya hanya berkesan bahwa kita harus menggunakan software development meteorologis yang yang mature atau yang oke untuk organisasi kita jangan mengikuti trend yang ada jadi ketika organisasi kita tidak tidak match maka itu akan tindakan itu menurutkan tindakan yang salah jadi kita harus menyesuaikan metodologi apa yang ingin kita pakai jangan mengikuti trending jika tidak sesuai dengan organisasi kita ya mungkin itu sekian dari saya mas baik terima kasih mas Yuga atas paparanya baik bapak ibu peserta sekalian setibalah kita pada sesi diskusi dan tanya jawab jadi diskusinya seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bisa melalui disampaikan secara langsung maupun lewat pesan teks yang ada di aplikasi Teams ya mungkin saya coba cek saya ambil dari yang pesan teks dulu ya ini ada pertanyaan dari eksplorator ID kepada bapak Budi kalau saya lihat ini semua pertanyaan di kolom teks kayaknya ditujukannya ke Pak Budi semua ini Pak Budi jadi bintang hari ini siap satu pertanyaan 10 ribu selain hargan 12 ribu siap siap izin tanya Pak Budi bagaimana tanggung jawab pembuat perangkat lunak berbasis open source terhadap aplikasi yang dibuatnya padahal si pembuat sudah tidak mengembangkan aplikasi tersebut silahkan Pak Budi langsung mungkin ya jawaban saya tidak ada tanggung jawabnya nah the purpose atau alasan orang membuat open source itu adalah supaya kodenya bisa dilihat sehingga kalau ada masalah atau bug itu bisa diperbaiki sendiri kami sering melakukan hal tersebut jadi sudah ada software kemudian kita upgrade kita tambah misalnya dulu pernah ada orang Pak Budi ini kita pakai WordPress tapi kita mau anonimu segala macam gimana ya terpaksa WordPress itu kita modifikasi kita ubah sehingga memenuhi requirement tersebut nah yang jadi masalah itu banyak orang yang sebetulnya mau pasang open source segala macam tapi sebetulnya dia masangnya kayak tinggal install aja kalau tinggal install ya itu sama aja dengan close source gak ada bedanya karena sama-sama tinggal install mau open source atau close source itu tinggal install the purpose of open source is ngulik ikut nguliknya sehingga kita itu value-nya disana kalau ada masalah ya kita ulik sendiri kalau kita close source kita gak bisa ngulik karena kita harus minta bantuan ke vendor justru menariknya open source itu kita bisa ulik sendiri nah titipan saya nih saya sering saya jarang ya sekarang melihat anak-anak Indonesia yang suka ngulik produk-produk open source kebanyakan pakai ya tinggal install menginstall ini install apa lah install Ubuntu install apa pernah lihat kernelnya gak pernah kompal kernel Linux gak pernah kompal nah itu dia ya jadi kalau menurut saya tadi kode-kode open source nya ya dilihat lah kodenya ya dikompal sendiri dilihat dan diperbaiki sendiri siap terima kasih Pak Budi kemudian pertanyaan kedua dari Pak Edi Setiawan ini ditujukan lagi ke Pak Budi tapi rasanya ini ketiga narasumber bisa menjawab ini berdasarkan kepakarannya masing-masing tapi yang pertama tentunya yang harus menjawab adalah Pak Budi jadi kurang lebih pertanyaannya ini terkait dengan trade-off antara kalau dari sisi pengembang dia merasa kalau ini ini perlu security dan otomatis ada tambahan waktu cuman dari sisi pemilik atau si pemilik produk ini pengennya buru-buru Pak khususnya mungkin di dunia startup itu pengen pengennya tuh buru-buru launching gitu karena kalau kelamaan keburu ada yang duluin nah ini gimana Pak trade-offnya yang bagus nanti mungkin setelah Pak Budi dari sisi Mas Rendra ini bisa dari sisi maturitasnya seperti apa Mas kalau dikaitkan dengan kondisi seperti ini dan dari sisi Mas Yoga ini kira-kira kalau dalam konteks DevSecOps apakah bisa menjadi solusi mungkin dari Pak Budi dulu silahkan Pak Budi ya jadi memang jadi gini kebanyakan orang itu memang belum paham tentang masalah software security jadi dalam bayangannya kalau software security itu lebih lama lebih mahal segala macam padahal enggak software security itu bisa dibuat dengan lebih mudah sehingga penambahan waktunya itu extra time-nya itu minuscow bagi contoh kalau kita keluar rumah ya biasanya keluar rumah kita langsung kunci rumah udah gak mikir-mikir lagi kunci rumah itu ya karena itu menjadi bagian dari kegiatan kita pengamanan kita pakai mobil parkir lock kita pakai motor lock tembok rodanya itu menambah waktu tapi itu minuscowl ya itu waktunya itu gak ini dan biasa aja nah sama juga kalau kita mengembangkan software itu sebetulnya misalnya kita bisa bilang gini eh jangan menggunakan modul ini kalau login ya menggunakan modul yang ini modulnya itu udah ada dua-duanya tinggal milih aja kalau yang ini jangan pakai yang ini jangan pakai ini misalnya kalau kita ngambil baca info jangan pakai gets atau see ya jangan pakai gets segala macam jangan pakai scan app dan lain sebagainya ada alternatifnya yang ini nah cuma tinggal mengetahui bahwa ininya itu bukan yang itu tapi yang ini kalau udah tahu waktunya mah gak jauh berbeda ya gak pendek sekali ya jadi gak sebenarnya tidak berimpak banyak terhadap development timeline dan itu bisa diprediksi sama seperti yang biasa yang kedua ada cost there is a cost of not doing something jadi kalau kita misalnya tadi security itu di-ignore nanti kalau tadi udah saya lupa apa Renda yang bilang kalau itu nanti costnya ditemukan belakangan itu dimahal kami pernah melakukan audit terhadap sebuah klien ya yang mana kita bilang wah ini udah acak adot bagi kami ini udah rewrite aja from scratch karena bakalan gak akan bisa diperbaiki lagi gak percaya tuh kliennya diperbaiki terus dicoba tambah-tambah setahun kemudian belum selesai udah dibilangin ini fatal ini gak bisa buat dari awal jadi dia yang tadinya mau launching dalam sebulan satu tahun kemudian belum bisa launching jadi itu kejadian memang jarang ya biasanya kejadiannya gak gitu lah paling tertunda launchingnya sebulan dua bulan karena ditemukan critical security critical jadi dia tidak bisa melakukan itu kalau yang ditemukannya tidak critical ya apa ya kosmetik atau apa ya itu masih bisa show must go on silahkan tapi lagi-lagi jadi ada cost of not doing something nah bagi saya sebetulnya security kalau dia embed dari awal dari awal di embed kan ya mulai dari requirement segala macam itu gak jauh lebih susah hanya paham aja jadi itu aja sih poin saya nah kalau sudah terlanjur kalau sudah terlanjur bagaimana ya berarti kita mulai mundur tadi mulai assuming kita sudah mulai udah ada pak wah pak ini kita udah tinggal launching minggu depan banyak yang klien kami pak kita mau melanjut dua minggu lagi bisa gak di security audit ini security audit yang kayak gini itu 6 bulan biasanya pentes aja butuh waktu 3 minggu yang kayak gini waduh dimana kita mau launching dua minggu lagi gimana gini udah lah ya show must go on ya tapi dalam perjalanannya kalau ada apa-apa kita make sure kita bahwa nanti ini harus dihentikan ya atau terserah resikonya mau ditanggung oleh mereka atau gak kejadiannya beberapa kali memang ada masalah yang mana sebetulnya resikonya akhirnya terpaksa ditanggung oleh mereka resikonya luar biasa tapi karena kebetulan gak ada yang nemuin jadi dia masih jalan ya tapi cepat-cepat waktu itu kita bilang eh disiapkan dana resources dan lain sebagainya untuk memperbaiki karena itu tadi ya yang kelimpungan itu orang DevOps dikasih sistem yang sudah tolong ya ini software aplikasi ya tolong ya DevOps bagian ini acak kandut gini mampus lah itu orang DevOps ya nangis-nangis gak bisa tidur gitu jadi sekarang kita mau make sure developer di depan eh jangan nyerahin barang yang gak benar ke belakang gitu nanti kapan mas saya bisa cerita lagi yang lebih seru-seru cerita terima kasih Pak Budi silahkan Mas Rendra iya sepakat dengan Pak Budi tapi kalau saya lihat fenomena dimana startup itu level produk buru-buru lalu akhirnya adalah software atau platform yang vulnerable itu kesalahan banyak pihak sebenarnya jadi sebenarnya yang harus berperan pertama itu adalah pemerintah lewat regulasi tapi biasanya regulasi pasti akan terlambat pengikut kekembangan teknologi tapi begini pelaku bisnis harus paham bahwa bahkan ketaatan pada regulasi adalah level etika bisnis paling rendah itu satu kedua security dan feature pengumuman produk itu bukan hal yang bisa dipilih itu keduanya adalah bagian yang terintegrasi jadi pelaku bisnis merasa dia gak perlu pasang security karena gak ada yang mewajibkan dan gak ada yang menyansi lalu di belakangnya akan ada kebakaran ya itu kan sebenarnya kesalahan kolektif tapi gini pelaku bisnis bisnis ini mesti sadar bahwa betul kata Pak Budi sebenarnya cost pasti ada nambah adanya security pasti nambah software yang lebih secure harganya lebih mahal dibanding yang gak secure itu juga karena modal buatnya pasti lebih tinggi tapi gini dibandingkan tidak secure lalu kita work around fixing patching bayarin let's say PR atau buzzer untuk nutupin air let's say itu jauh lebih mahal costnya dibanding security ada di awal dan tercipta sebagai kultur dan ini harus top down dari atas sampai bawah pihak project manager jangan maksa developer untuk buru-buru pihak pemilik bisnis jangan maksa PM untuk bikin timeline yang tidak realistis dari saya mungkin seperti itu terima kasih Mas Rendra mungkin dari Mas Yuga silakan Mas Yuga ya sebelumnya mungkin sudah sangat detail jelasan sama Mas Rendra juga sama Pak Budi saya juga setuju untuk penakan seperti ini memang kita harus tetapkan dari awal proses tidak hanya dari segi tools jadi beberapa teman ada yang di kolom chat ini ada yang nanya apakah tools penting menurut saya pribadi memang tools itu penting tapi tidak menjadi hal yang utama di awal kita harus lebih mementingkan yang namanya culture yang sudah disebutkan tadi sama Mas Rendra apakah culture memang sudah baik kemudian kita harus ada kolaborasi antar tim bagaimana sih kita menyusun sebuah produk yang di akhir proses itu sudah dibilang security risknya sudah cukup kecil sudah cukup kecil jadi sehingga kita akan mempermudah antar tim ataupun dari pihak perusahaan juga ya mungkin itu sih Mas dari saya sangat setuju sekali baik terima kasih Mas Yuga atas jawabannya jadi tadi penanya mendapatkan jawaban yang komprehensif langsung dari tiga narasumber saya tambahin lagi sekarang saya tambahin sebagai praktisioner jadi ada misalnya dulu kejadian nih jadi tahun 1999 saya ditugaskan ngamanin webnya sistemnya KPU tahun 1999 udah berapa 20 tahun yang lalu ya jadi waktu kita jadi saya tugas saya segitu bagaimana menangankan ini kebetulan web servernya itu pakai IIS dan itu ada developer yang mengembangkan itu softwarenya pakai Microsoft segala macam hari ha ada security hole jadi itu bisa webnya bisa dihack kemana-mana pusing kan langsung telpon Microsoft terus kata Microsoft oke there will be solution in two weeks masa webnya itu down kan gak mungkin wah bisa rusuh Indonesia kalau dianggap wah webnya down berarti ini dipengaruhi partai politik the show must go on nah maka kami waktu itu mengajukan gimana kalau kita solusi bedengan atau kita buat solusi tambalan kita tahunya ada masalah maka itu kita taruh di belakang kita tambal di depannya kita kasih proxy lah kita kasih firewall segala macam sehingga yang lemah tadi taruh di belakang dia harus ngelewati beberapa ini dulu ya temeng-temeng di depan ya sebetulnya kita tahu belakangnya gitu sehingga jadi the show must go on untungnya dalam satu dua hari ke depannya ketemu solusi sehingga itu langsung bisa diterapkan tapi tadi kalau misalnya terpaksa ya solusi bedengan siap pasang barikade dadakan gitu pak ya iya kita pasang kayak kita bangun-bangun rumah kan ya kasih supaya barang-barangnya gak dicolong kasih seng atau bedeng di depannya meskipun sebetulnya itu ditebus dengan mudah tapi paling gak orang yang mau melakukannya benar-benar serius mau melakukannya siap terima kasih pak Budi insightnya jadi bapak ibu para peserta sekalian termasuk bapak narasumber dan mas narasumber kita membuka pertanyaan bukan hanya pada platform MS Teams tapi juga ada di acaraseru.id jadi disana ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang mengalir nah ini biar adil saya ambilkan atau cuplikan dari beberapa pertanyaan dari acaraseru.id khususnya yang ditujukan kepada mas Rendra dan mas Yuga jadi pak Budi bisa istirahat dulu pak Budi ngopi dulu ngopi ngopi dulu siap pak Budi mas Rendra bagaimana penerapan keamanan di beli-beli.com terhadap data pelanggan terutama pada saat melakukan transaksi pembayaran dari Henderman Lubis untuk pak Rendra perdana kemudian sekaligus untuk mas Yuga ya mas Yuga bagaimana mengamankan web yang sudah pernah kena defense dari Areza MP untuk Yuga Nugraha silakan dari mas Rendra dulu pertama oh iya mungkin data pelanggan itu adalah hal yang bisa dibilang paling penting di Bibi.com saking pentingnya perlindungan terhadap data pelanggan adalah skop dari ISO 27001 yang dimiliki oleh Bibi.com sehingga segala development pengembangan fitur integrasi ke pihak ketiga itu diawasi ketat segala yang berhubungan dengan data customer jadi misalnya gini ketika aplikasi dikembangkan dia akan melalui layer pertama itu static analysis jadi static analysis itu misalnya ketika misalnya ada developer memakai library yang tidak aman misalnya dia mau encrypt password pakai MD5 berarti ada KTMD5 itu akan langsung tercapture di sistem sebelum dia di production jadi ketika mau merge ke master kalau di code repository ada MD5 dia langsung tidak lolos yang kita namakan sebagai security gate jadi ada pertama itu code quality gate next berikutnya adalah security quality gate jadi harus lolos di situ dulu jadi dari sisi development kita sudah proteksi sedemikian rupa kita juga data pelanggan transaksi elektronik itu adalah salah satu dari apa yang kita sebut sebagai critical workflow jadi critical workflow itu kami lakukan pen test sebanyak 2 tahun sekali eh sorry 2 kali setahun oleh vendor yang berbeda-beda dan oleh internal pen tester meskipun ada perubahan atau tidak ada perubahan untuk make sure misalnya ada ada attack yang baru kita juga sudah resilient dan tahan terhadap attack tersebut itu adalah satu hal jadi vulnerability seperti IDOR SQL injection process scripting dan lain-lain itu kita sudah uji di dayanya lalu di luar hal itu kita juga pasang web application firewall pasang juga DDoS mitigation dan lain-lain jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan untuk memastikan data pelanggan tetap aman di blibli.com dalam interaksi apapun termasuk transaksi finansial ya baik terima kasih mas Rendra silahkan selanjutnya ke mas Yuga oh iya baik oke jadi tadi kan ada yang bertanya mengenai bagaimana jika web application sudah di device nah untuk cakupan web application ini kan sebenarnya bisa CMS atau memang aplikasi yang nantik dibuat nah dari sisi saya sendiri setelah jadinya device itu sebaiknya ada backup untuk di kemudian hari jadi kita sediakan backup ketika mungkin nanti akan ada insiden lagi kita tambahkan lagi tadi saya bilang Pak Budi ada barikade bisa bilang proxy kemudian kita pasang firewall terus kita kasih rule ketika ada yang melakukan hal yang aneh di website kita itu kita langsung block kemudian ada user yang di luar aplikasi itu yang tidak ada akses itu harus di block jadi berbagai cara bisa kita lakukan dari sisi kode baik dari infra tadi kita bisa tambahkan dari sisi networknya firewall proxy kemudian dari dari code itu tergantung tadi apakah CMS atau memang aplikasi codingan sendiri baik Node.js atau Python itu kan nanti akan beda lagi konteksnya nanti akan lebih dalam kemungkinan bugnya bisa terjadi dari software komponennya dari komponennya atau mungkin dari satu funksinya makanya kita pentingnya melakukan proses SCA atau komponen analisis untuk mengecek apakah aplikasi terparti yang kita pakai itu sudah aman kemudian ada code review atau disebut sebagai SaaS static analysis kemudian selanjutnya ada testing dynamic atau disebut sebagai dash mungkin seperti itu mas terima kasih mas juga atas jawabannya baik mungkin sekarang kita coba beralih ke penanya langsung yang sudah raise hand sebentar saya coba sebentar eh sorry kok saya jadi klik baik saya akan pilih disini ada 5 orang ternyata saya tadi salah klik justru saya yang raise hand baik dari saya pilih yang pertama oh iya satu aja kata panitia ini ibu atau bapak marwanika sepertinya ibu ibu marwanika ibu bersama saya ibu ibu bisa denger saya posisi ibu sudah saya jadikan allow to unmute jadi ibu bisa unmute speaker atau mikrofon di perangkat untuk bertanya secara langsung kepada narasumber ibu marwanika tidak ada ya baik saya beralih ke pak tabia rainab kama kamaulit pak tabia pak tabia bisa denger suara saya pak pak tabia oh ini sepertinya pak pak ansor coba pak ansor pak ansor ramadhan bapak bisa denger suara saya denger ya silahkan pak ansor langsung berikan pertanyaannya dan ditunjukkan kepada siapa silahkan pak ansor langsung ke pertanyaannya saja pak ansor silahkan pertanyaannya bagaimana nih untuk mengetahui aplikasi kita yang sudah pernah dihack itu siapa dan dimana orangnya kemudian dimana negaranya kemudian dimana lokasi hacker tersebut sepertinya sih baik pertanyaan ditunjukkan ke kepada siapa saja yang sudah pengalaman baik baik terima kasih pak ansor atas pertanyaannya mungkin dari pak budi silahkan pak budi bisa memberikan jawaban iya baik kalau sistem kita memiliki berbagai log ini ada beberapa hal yang biasanya kalau maling itu sering tercecer maka kita melakukan forensik dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber apakah itu dari lognya server log aplikasinya lognya router dan seterusnya nah seringkali si attacker itu tidak tahu sistemnya sehingga dia tidak sadar bahwa dia tercatat itu ya satu lognya itu nah yang repot itu kalau lognya tidak ada maka berarti kita harus merekonstruksi ini dari berbagai possible scenarios jadi log yang ketiga kalau tidak ada lagi terpaksa kita harus membuat jebakan jebakan itu problemnya apa problemnya kita harus siap lagi kena hack lagi yang malingnya ini lebih cerdas dari kita saya ambil contoh ada kasus waktu itu inilah sebuah bank yang mana satu orang melakukan attack segala macam nah kemudian pas kita biasanya itu semuanya tercatat di dalam log penjahatnya ini pinter dia di servernya server lokal kecilnya itu lognya dia delete tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya koneksi ke server-server yang lokal tadi itu ditercatat juga di router di router-routernya itu ada IP berapa ke IP berapa itu tercatat nah dengan itulah kami bisa merekonstruksi ada juga yang dia tidak tahu bahwa sebetulnya kalau dia melakukan sesuatu itu ada cacar misalnya waktu itu ada juga orang yang membuat mail pakai death threat lewat email dia tidak tahu bahwa mail itu ada headernya segala macam di telacak lewat headernya bisa nah kalau yang kasus-kasus yang paling berat misalnya kita terkait dengan terorisme nah itu sebetulnya penyedia jasa seringkali mencatatkan aktivitasnya sehingga kita kalau itu bisa langsung bisa menjadi satu kasus nanti bisa kita mintakan ke interpol interpol minta ke provider-nya nanti datanya bisa jadi kita biasanya berdasarkan log catatan-catatan nah kalau yang mancing-mancing itu pernah juga kami lakukan tapi potensinya biasanya kecil ya karena biasanya kalau maling itu atau kejahatan itu dia tidak masuk lagi ke situ ada yang menarik itu ada satu teman saya yang kebetulan dia itu dari polisi di Jepang dia melakukan polisi di Jepang yang melakukan tadi ya melakukan mencari tahu orang yang melakukan projan ransomware yang dilakukan dari China dia sudah tahu IP-IP sudah bisa di track tapi dia tahu ini nggak mungkin orang menggunakan itu lagi sebagai command and control jadi tapi dia pasangin aja gitu nggak tahunya ada orang lagi yang pakai itu lagi gitu nah ini maling yang memang dia teledor ya masuk ke situ lagi ya akhirnya bisa ditangkap segala macam nah jadi intinya adalah logging jadi kalau ini perbanyak logging tapi on the other side program logging itu bikin pusing devops karena itu biasanya logging jadi banyak jadi jadi pusing ya kebanyakan log juga jadi pusing itu jawaban saya baik terima kasih Pak Budi atas jawabannya mungkin satu lagi ya saya buka pertanyaan kepada Bapak Arnoldus Triono Bapak bersama saya Pak Arnoldus saat ini saya sudah allow Bapak untuk meng-unmute perangkat mikrofon Bapak siap oke terima kasih halo 123 Arnold ya 123 suara siap terdengar terdengar oh ya baik terima kasih Mas Ismu ya sudah-sudah masih kenal dengan saya Mas Ismu ya sehat lah puji Tuhan sehat puji Tuhan ya mungkin sedikit saja apa pertanyaan mungkin ke ke Mas Yoga mungkin kalau salah terkait dengan developer dan operation tadi ya khususnya saya sebagai yang bekerja di bidang militer di TNI ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang saat ini sumbernya ataupun aplikasi itu berasal dari luar negeri dari luar negeri nah menurut mungkin Mas Yoga atau mungkin bisa ada yang menambahkan lain bahwa kira-kira strategi apa yang kita bisa lakukan ketika kita menerima aplikasi-aplikasi yang berasal dari luar negeri karena terkait juga dengan integritas atau kemampuan dari SDM itu sendiri dan juga dari security itu sendiri nah ini mungkin Mas Yoga bisa menjelaskan terima kasih saya ingin jelas dari sisi perspektif teknikal jadi ini akan bisa ketahuan sama salah satu tahapan di DPSC jadi jika kita menerima aplikasi kan kita tentunya akan menggunakan terparti dan itu entah mungkin terpartinya kita tidak tahu apakah ada malware atau tidak jadi saya lebih menyatakan untuk menggunakan tahapan seperti software komponen analis jadi kita sebelum kita menggunakan library apapun itu kita harus memastikan dulu untuk make sure bahwa library yang akan kita gunakan itu apakah memang terhindar dari malware atau mungkin ada software yang lain tapi ketika tadi saya sempat memunculkan juga dua kasus yang memang itu susah dihindari karena sebutlah kita kita menggunakan library item yang sudah dari officialnya dan ternyata tidak diruga bahwa salah satu library yang kita gunakan itu mengandung vulnerability jadi mungkin minus dari proses analisis komponen ini ketika kita sudah pas pada satu sumber daya itu kita mungkin harus memikirkan apa solusi alternatif yang yang bisa kita gunakan mungkin kita switch atau sebagainya mungkin itu dari partisi saya baik terima kasih mas juga ada yang mau menambahkan dari sumber mungkin saya bisa menambahkan silahkan mas rinta ketika ada software yang kita baru dapatkan dari pihak luar kita bisa sedangkan lakukan di dalam dua fase untuk pemiksaannya pertama adalah fase akquisisi begitu software datang kita cek sertifikasinya misalnya apakah dia sudah ada sertifikasi seperti EAL EAL 4 plus EAL 5 plus dan lain-lain lalu kita bisa eksekusi di lingkungan sandbox di lingkungan virtual life dimana complete engine di isolate lalu kita monitor network trafficnya dengan let's say network tab atau network analyzer itu jadi kita tahu persis apa yang dia lakukan lalu pada tahapan operasi di saat dia sudah dijalankan hal yang paling penting adalah monitoring anomali baik itu network anomali atau user account anomali disaktivity anomali network anomali sehingga meskipun ada let's say ketidakwajaran kita bisa tahu dan bisa analisis bisa trackback dimana problem masalah sesungguhnya misalnya apakah ini software tidak dikonfigur buat let's say TCP for 5000 mendadak ada TCP for 5000 dari luar inbound berarti ada something yang salah disana nah itu yang bisa dilakukan untuk make sure aplikasi yang dijalankan aman baik terima kasih mas rendra baik sepertinya waktu yang tersedia untuk sesi paparan dan tanya jawab sudah berakhir terima kasih kepada para narasumber kita berikan aplaus tentunya dari tempat masing-masing namun sebelum ditutup kami mohonkan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement singkat saja mungkin dimulai dari Bapak Budi Reharjo silahkan Pak Budi saya senang dengan acara seperti ini satu awareness terhadap software security makin meningkat dua hopefully skillnya juga makin meningkat nanti adakan lagi yang lebih tanikal dikit-dikit lagi siap Pak Budi terima kasih Pak Budi mas Rendra silahkan closing statement iya saya berharap berharap banyak sebenarnya kepada BSSN agar kita bisa sama-sama merangkul banyak elemen sehingga security ini terkipta sebagai kultur dan ekosistemnya itu terbentuk dari pemerintah pelabur industri dan masyarakat sehingga kita bisa aman secara bersama dan kolektif karena security kan tanggung jawab bersama terima kasih sekarang gilirannya Mas Yuga silahkan Mas Yuga closing statement untuk saya sendiri mungkin awarenessnya bisa makin ditingkatkan contohnya even ini mungkin bisa membantu juga bagaimana para ya teknikal bisa teknikal orang paham bagaimana security gitu kan terus mungkin tadi saya juga sangat setuju sama Pak Budi mungkin bisa ada nanti satu sesi yang khusus mungkin teknikal teknikal banget jadi kita bisa lebih banyak karena untuk dari sisi teori ini mungkin di IT ini agak susah atau agak sulit menurut saya penjelasannya kebetulan di Direkturat Proteksi Ekonomi Digital itu tiap tahunnya ada program secure coding yang itu diperuntukkan kepada para developer dari perusahaan-perusaha startup khususnya Insya Allah nanti bisa kolaborasi dengan ketiga narasumber mudah-mudahan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Budi Raharjo Mas Rendra Mas Yoga atau sharing ilmunya pada hari ini baik tuntas sudah sesi paparan dan diskusi pada hari ini sebelum ditutup akan saya bacakan ringkasannya Bapak Ibu pandemik mengakibatkan kemunculan beragam pola baru di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kondisi ini bisa menjadi momentum yang baik untuk mendigitalisasi layanan bisnis sebab tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat akan semakin bergantung kepada aplikasi baik saat ini maupun di masa yang akan datang akan tetapi pengembangan aplikasi tanpa disertai penerapan unsur keamanan tentu akan bersifat kontraproduktif biar bagaimanapun aplikasi harus aman karena lingkungan yang akan menjadi tempat aplikasi tersebut berjalan tidak aman oleh sebab itu penerapan keamanan harus integral dalam setiap tahapan pengembangan aplikasi DevSecOps merupakan salah satu framework untuk pengembangan aplikasi yang mengedepankan aspek kecepatan melalui penekanan kolaborasi dan komunikasi yang efektif dan efisien antara tim development security dan operation peran tim security dalam DevSecOps adalah menerapkan proses SDLC yang aman seperti pengujian penetrasi source code review dan lain sebagainya demikian dari saya terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saya kembalikan kepada Mbak Eka selaku MC terima kasih Pak Budi Mas Renza Asyuga terima kasih baik terima kasih kepada Bang Ismu Hadi dan para narasumber terima kasih kepada Bang Ismu yang telah membantu sesi paparan dan diskusi pada siang sampai sore hari ini terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya kami telah memilih enam peserta untuk mendapatkan souvenir dari BSSN jadi ini ada sudah ada enam nama yang pertama adalah Explorator.id nah ini tadi bertanya lewat MS Tim yang kedua adalah Bapak Edi Setiawan yang ketiga adalah Bapak Hendarman Lubis yang keempat adalah Bapak Areza Empe yang kelima adalah Bapak Ansor Ramadan dan yang keenam adalah Bapak Arnoldus Triono selanjutnya nanti dari Panitia akan menghubungi dan untuk akun explorator.id mohon menginfokan nama akun di bssn.acaraseru.id di chat mengucapkan terima kasih terima kasih Bapak Deputi Bidang Proteksi BSSN para narasumber moderator dan seluruh peserta webinar pada hari ini terima kasih juga kepada Cloud Computing Indonesia Cyber Army Indonesia dan acara seru yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini kami juga menginformasikan bahwa akan ada acara BSSN yang bekerjasama dengan Cloud Computing Indonesia dengan judul Smart Digital Citizen Keamanan Informasi dan Data Pribadi di Era Digital ini akan diadakan pada esok hari Rabu 16 Desember 2020 pukul 8.45 Bapak-Ibu sekalian bisa mengecek dan mendaftar di https event.cloudcomputing.id dan bagi yang sempat tertinggal acara webinar pada hari ini dapat menyaksikan kembali di kanal Youtube Badan Cyber dan Sani Negara Cloud Computing Indonesia dan Cyber Army Academy jangan lupa untuk subscribe akhir kata tersama seluruh panitia penyelenggara kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kendala teknis yang terjadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh